Rusli warga Jalan Sumas, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu mengaku jadi korban dugaan kasus penganjaman yang dilakukan oleh tenduga pelaku berinisial PI bersama dengan rekan-rekannya pada Senin pagi 15 April 2024 lalu. Peristiwa yang membuat korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian bermula saat bangun tidur, mendapatkan informasi dari tukang bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan pagar jika ada keributan di masyid. Namun saat korban tiba di lokasi kejadian, terduga pelaku mengacungkan senjata tajam jenis golok ke arah leher korban, sembari mengajak korban berkelahi. Ketua RT-9 Kelurahan Kandang Mas, Tony Yanto menyampaikan dirinya tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian, namun dirinya membenarkan adanya dugaan kasus penganjaman tersebut. Ditambahkan Tony, konflik ini sudah sering terjadi. Kalau kejadian sebenarnya saya tahu persis, cuman permesalahan memang sudah lama itu. Yang jelas klaim dari pihak yayasan bernama Nyai memang klaim bahwa jalan asfal. Sudah dibangun pemerintah itu, kata dia, tidak ada jalan. Padahal sudah dibangun sama pemerintah, ladi beton, sudah ada asfal. Ditambahkan Ketua RT, korban yang merupakan pemilik yayasan Al-Ba'ani mengklaim jika di belakang yayasan miliknya tidak memiliki jalan, dan mengaku lahan yang saat ini sudah dibangun jalan oleh pemerintah itu miliknya. Bahkan sebagian dari jalan saat ini sudah dibangun tembok oleh korban, namun saat masyarakat meminta bukti sertifikat, korban tidak memperlihatkan kepada warga.